hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Rumanas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial di channel Kang Axel tentu saja masih membahas mengenai Excel ya temen kita lanjut untuk membahas pedah buku ya top 100 simplified tips and trick Excel tutorial 7 walaupun judulnya tutorial 7 atau 2007 tips dan trik ini bisa kita pakai di Excel Excel yang lain misalnya 2010-2013 maupun 2019 maupun 365 ya kita Scroll yang kemarin tahu sudah belajar lumayan banyak dari buku ini dan kemarin kita masuk di fan and replace kalau nggak salah jadi bab satu di antipus your efisiensi udah kita laluin to validate with a validation list validate data entry sudah extension list atau file sudah insert symbol sudah grouping sudah kita masuk ke find and replace disini ya jadi kita masuk ke laman 14 dan nanti akan kita lanjutkan ke bab berikutnya ya masih banyak yang bisa kita bahas ini jadi jangan ketinggalan tetap bersama di channel kawan Excel dan klik tombol subscribe pakai kita di ketinggalan video tutorial saya yang lain ya kisah scroll ke bawah Hai untuk tips dan triknya yang find and replace tunggu sebentar Hai grouping habis ini final iblis ya ini jadi jika kita baca ya ini untuk bukunya ini nanti teman-teman kalian kalau mau baca bahasa Inggrisnya silahkan di post video tutorial ini karena tapi tadi sudah baca dan tinggal praktekkan saja kita praktek barang saja disini dan mungkin kebanyakan teman-teman pengguna Excel sudah banyak tahu mengenai fan and replace akan tetapi saya yakin tidak banyak yang tahu bahwa banyak fitur yang bisa kita manapkan di find and replace disini ya jadi mungkin nanti kita akan bahas dulu untuk find nya kemudian akan kita bahas untuk replace nya dan kemudian akan kita bahas untuk fitur-fitur yang mungkin jarang dipakai sama teman-teman ya keintinya untuk membuka tab replace kita harus menekan kontrol H atau kontrol H ya kalau bahasa Inggrisnya untuk menemukan data yang kita cari kita harus menekan kontrol F atau tombol find nya tuh jamak kita pakai atau sering kita pakai pada data-data Excel kita kita langsung saja praktek di Excel kita sini ya di sini saya sudah mempunyai satu tabel dummy kayaknya ini dari nama-namanya adalah spare part dari satu peralatan ini elektronik ya ada name manufaktur SKU earn dan lain sebagainya ya jadi kita tidak terlalu fokus sama isinya tapi kita akan coba untuk melakukan ini fitur atau mencoba fitur yang sudah kita pelajari tadi tadi yaitu find and replace untuk membuka tab find kita sebenarnya bisa mengklik pada tembal tombol atau tab home kemudian klik pada ini ya tombol find and select disini kita klik ke bawah maka akan muncul fiturnya disini bisa find dan bisa replace tapi saat temen-temen tanda isat saya sorot pada find disini akan muncul pop-up baru yaitu ctrl-f untuk membuka shortcut nya kemudian untuk replace kita bisa mengklik pada ctrl-f seperti ini ya oke kita bisa klik disini akan muncul pop-up seperti ini untuk find nya ya ada banyak fitur-fitur juga kita bisa menekan untuk shortcut nya adalah ctrl-f seperti ini yang muncul adalah pop-up yang sama ya jadi untuk menemukan satu kata atau kalimat di Excel diesel yang ada di sel kita kita bisa mengetikkan apa yang mau kita temukannya bebas aja misalnya kita ingin menemukan delog disini satu saja di sini delog kemudian saya nggak merubah yang ada di sini kemudian saya klik pada find next boleh find all boleh saya klik find next maka dia akan mencari kata delog dari sel dimana kita aktif dia akan bergerak ke bawah kemudian ke kolom berikutnya jika kita klik pada next dia akan mencari pada kolom berikutnya klik next lagi dia akan mencari ke bawah lagi klik klik next lagi dia akan mencari ke kolom berikutnya seperti itu jadi kayak Z ya sini 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 kayak huruf Z oke itu dengan kita tidak merubah fitur yang ada di sini yaitu ada within sheet atau search by row atau login formula dan sebagainya kita juga bisa mengklik pada find all disini dengan tidak merubah disini dulu ya find all maka akan disajikan satu list dibawahnya disini jika kita breakdown ke bawah seperti ini akan tampil daftar ya ini adalah nombok booknya ini adalah nama sheetnya dan ini adalah nama selnya atau range-nya kita bisa dengan mudah mencari mana yang cocok dengan kata delog dengan cara mengklik disini bisa klik disini maka akan tampil pada sel disini klik dibawahnya akan bergeser ya ya seperti ini geser disini yang aktif selnya klik dibawahnya akan geser juga disini klik bawahnya juga akan bergeser disini dan seterusnya ya temen-temen bisa men-explore disini sampai bawah jadi ada banyak sekali kata-kata delog disini ya juga kita bisa menyembunyikan ini dengan cara mengklik pada optionnya disini ya untuk fitur-fiturnya untuk menampilkan lagi bisa klik pada option disini kita juga bisa merubah apa yang ada disini untuk untuk settingnya within seat-nya bisa kita klik disini kita mau mencari di satu seat saja atau di keseluruhan workbook yang aktif lihat bulannya pilihannya ada dua yaitu sit dan workbook kemudian by row atau by column karena kita tadi by row maka akan dicari dulu di biru berikutnya Roro ya baris disini baris 79 akan dicari dulu sampai ke kanan kemudian bergerak kebawahnya ya oke kemudian look in formula jadi kita mau nyari formulanya hasil formula atau cuma value doang kalau kita mencari disini setting yang formula maka saat sel yang dicari tadi adalah hasil dari satu formula maka akan di highlight juga akan tetap saat kita hanya mencari pada value seperti ini yang di highlight adalah value yang berupa ketikan atau data kasar ya temen-temen atau data yang memang benar-benar diketik bukan hasil formula ya oke kemudian yang lain bisa temen-temen centang disini saat temen-temen mencentang pada match case maka akan tampil untuk delog atau ditampilkan untuk delog yang hanya persis seperti ini jadi saja klik pada finex finex akan ditemukan pada delog dengan dgd atau di besar besar misalnya bisa saya ganti dengan di kecil apakah masih berlaku kita klik pada finex tidak akan muncul karena tidak ada item dengan nama delog dengan huruf D kecil kita klik Oke kita akan balik ke sana kita hilangkan match case maka akan bisa ditampilkan delog dengan huruf besar maupun huruf kecil oke ya bisa dipahami teman-teman ya jadi fitur-fitur ini jarang dipakai sama teman-teman ya untuk match entire sel konten sel jadi kalau hanya ingin mencari satu sel saja yang hanya ada satu kata delog maka kita harus mencentang ini ya saya ulangi dulu jika kita tidak mencentang ini maka jika satu kalimatnya mengandung delog akan di-highlight contohnya seperti ini finex akan di-highlight pada sel yang ada kata-kata delog tapi saat kita mencentang ini akan hanya di-highlight pada sel yang hanya berisi delog dengan tidak match case ya atau bisa apapun gede hurufnya jadi saat saya klik finex finex akan ditampilkan di sini hanya sel yang berisi kata delog saja finex lagi hanya yang ada di sini saat saya centangnya hilangin maka dia akan bergeser ke kalimat yang banyak yang terisi kata delog ya seperti ini bisa dipahami teman-teman ya untuk bedanya ya Oke kemudian sebenarnya kita juga bisa me ini ya melihat untuk atau mencari tidak hanya pada si kalimat atau kata ya teman-teman ya jadi saat kita close dulu ini misalnya saya ingin memformat satu ambil contohnya ya ini saya format ini saya tekan kontrol ini ingin saya format saya acak saja memformat seperti ini menyebabkan warna kuning seperti ini dan saya ingin mencari ini ya di tentunya nanti hasilnya tidak hanya di file teman-teman tidak hanya beberapa format seperti ini ya kalau ada ribuan format kan sampai ya dari satu-satu ya jadi tetap saja klik pada kontrol F seperti ini teman-teman bisa mencari dengan sel yang berformat khusus misalnya saya mencari format dengan warna kuning seperti ini teman-teman bisa klik pada atau ini saya kasih format yang lain juga ya sebagai contoh saja ini ini saya format dengan warna hijau misalnya ya seperti ini kemudian saya ingin mencari sel dengan format yang kuning saya klik pada tombol home kemudian pada kainan select klik pada file atau teman-teman bisa mencari pada kontrol F seperti ini kemudian klik pada format di sini teman-teman bisa klik pada format atau pilih pada choose format from cell bedanya apa saat saya klik pada format maka kita akan disuruh untuk memilih format apa yang mau dipakai yang mau dicari ya lebih gampang kalau saya memakai yang format from cell seperti ini choose format from cell saat klik jadi kita tinggal memilih format mana yang mau dicari misalnya format yang kuning saya klik kemudian saya klik find next ya tidak ada kenapa karena memang disini ada kata delok ya karena tidak ada format cell yang berwarna kuning dengan kata delok ini saya hapus aja dulu saya klik find next maka dia akan menemukan format berikutnya next dia akan berkeser ke sini next dia akan berkeser ke sini next di format yang terakhir tadi ya jadi yang cukup gampang temennya jika emang ingin menemukan semua klik saja pada find all ya seperti ini kita akan disajikan kembali pada si list tadi ya saya klik pada daftar berikutnya akan tampil pada atau akan terhelat pada sel yang lainnya seperti ini terhelat di sini seperti ini klik akan tampil pada sel yang berikutnya jadi bebas saja teman-teman ingin mencari atau memakai fitur yang mana oke lanjut kemudian yang kedua kita akan memanfaatkan fitur replace ya teman-teman ya sebenarnya mirip-mirip dengan fitur yang fine tadi ini saya klik dulu kelebihan dari replace kita bisa menggantikan value yang kita cari maupun format yang kita cari tadi jadi langkahnya masih sama klik pada home kemudian klik pada find and select untuk mereplice klik pada replace di sini atau klik pada keyboard teman-teman ctrl-h saya coba dengan shortcut ya ctrl-h seperti ini akan tampil pop-up sama seperti tadi kita menekan ctrl-f karena tapi karena kita tadi sudah menemukan atau mengaplikasikan satu format tertentu maka akan tampil sejak atau pencarian terakhir yang kita lakukan jadi untuk menghilangkan ini kita klik pada format clear format ini juga klik kemudian kita pilih pada clear replace format seperti ini ya ya untuk replace kita bisa mencari seperti tadi misalnya delog kita cari disini find what kita cari dengan delog dengan kecil ya ini masih sehingga saya ubah karena saya ingin mencari di sit saya saja tidak di sit yang lain kemudian saya klik pada find atau langsung saya replace boleh sih saya geser delog disini saya ganti dengan delog2 misalnya delog2 seperti ini delog2 seperti ini ya teman-temannya kita coba replace ya satu replace aja dulu kita cari disini ini delog tidak muncul kenapa karena memang disini tidak bisa ditemukan ya untuk delog dengan eh apa namanya di kecil jadi kita coba kita coba untuk yang delog DVD kemudian kemudian kita klik pada ya replace all ya semua yang ada delog tadi sudah berubah menjadi delog2 disini di tengah-tengah kalimat juga nanti kita cari coba mana yang delog kita klik oke dulu ada penggantian 2547 yang kita klik oke dulu kita coba cek di sini delog harusnya ada delog2 tadi ya delog kita bisa mencari untuk find ya klik find delog2 kita klik pada find all atau finex ya sudah menjadi delog2 finex sudah menjadi delog2 finex sudah menjadi delog2 juga ya balik lagi ke replace ya kita coba praktekin ini saya geser dulu ke atas sekarang coba praktekin untuk mengganti format ya karena tadi dah kita praktekkan untuk mengganti value delog2 kita ganti dengan delog2 sekarang kita coba mengganti formatnya untuk mengganti format kita coba pada find word disini ya ini saya hilangkan saja untuk kalimatnya kita coba pada format klik kemudian pilih pada format from cell ya just from from cell saya pilih untuk yang ini kuning kemudian saya ganti dengan formatnya misalnya enggak saya warna kuning saya ganti dengan atau setekan kontrol H lagi hilang tadi ini ya saya klik disini saya pilih pada format saya ganti dengan warna orang ini misalnya atau coklat apa inilah ya ini aja lah kuning-kuning kayak kunyit-kunyitnya saya klik OK kemudian saya replace all saya klik OK maka semua yang kuning akan tergantikan dengan warna yang barusan kita pilih jadi kita sebenarnya bisa memanfaatkan banyak fitur ya yang ada di find and replace ini dengan segala kelebihannya kita tidak perlu mencari satu-satu dan menerubah formatnya jadi sangat bermanfaat saat teman-teman punya banyak data dan ingin diganti secara sekaligus baik diganti maupun ditemukan ya silahkan nanti teman-teman apa ya explore untuk fitur-fitur yang ada di van replace kadang-kadang memang kita sepintas lalu dan sering menggunakan akhirnya tidak jeli atau tidak teliti melihat fitur-fitur yang ada jadi akhirnya semua fitur-fitur yang sudah diberikan oleh Excel banyak yang terlewakan oleh kita Oke mudah-mudahan dengan tutorial kali ini ini teman-teman bisa menyadari Oh ternyata masih banyak bisa kita ekspor di Excel baik demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bisa dipahami bertemu kembali dengan seru manasprastio masih dalam rangkaian tutorial di channel comment Excel kita akan ketemu kembali di tutorial mengenai pedah buku di tips dan trik kalau nggak salah ya kita coba spoiler sikit ya ya nanti kita ke tips ya ini tips kita akan bahas tiga tips ini dalam satu tutorial mendatang jadi biar kita ketinggalan tetap bersama di channel kembali seluruh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermuda apa teman-teman Terima kasih telah menonton!